Halo guys kembali lagi di channel bociboci channel yang membahas seputar crypto di video kali ini saya akan mereview token baru lagi yaitu token ini lilaun sekitar tiga hari yang lalu untuk nama tokennya adalah cat inu atau kucing anjing ya sebelum kita lanjut ke pembahasannya disclaimer on disini saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan buy maupun sell tetap lakukan riset sendiri karena transaksi di dunia crypto sangat beresiko Oke ini adalah tampilan device dari website the cat inu disini saya akan terselitkan dulu sebentar sop ya cat inu kami telah melihat jutaan token baru yang terkait dengan anjing sekarang saatnya kucing kita mengambil alih ya cat inu akan menangkan hati komunitas kripsu kami akan menunjukkan kepada anda setelah menjadikan ini token meme terbaik yang pernah ada semua pencinta kucing menunjukkan cinta untuk anda dan ini adalah smart kontrak dari cat cat inu ini ya untuk cat inu sudah list di poin dan pancake swap kemudian disini berada di jaringannya bsc atau binasyumat cn sedangkan untuk koin gecko dan koin market cap ini belum listing ya sop ya untuk token ini karena ini masih lebih baru dan sesuai dengan roadmapnya kemungkinan nanti sifatnya akan di listing juga di koin gecko dan koin market cap mungkin adalah token untuk mem yang untuk mem dan disini 15% token set in binan hot wallet nah ini 15% akan dikirim ke binan hot wallet ya saya kurang tahu nanti kita cek di bscscn coba kita lihat ya untuk di bscscn ini maksudnya apa ya apakah nanti akan list di binan saya kurang tahu juga sop ya kita lihat di holdernya disini ya ini adalah ya di sini bener ya binan hot wallet ini sebesar 15% saya kurang tahu ini untuk maksudnya apa di binan hot wallet ini kemudian disini ada juga eh adres pembakarannya ya sebesar 11% dan disini adalah walet-walet yang lumayan besar berapa 2-1% dan di pancake swap sendiri ini sekitar 1,7% ya jadi bagi teman-teman yang tahu ini ya yang binan hot wallet ini ini maksudnya apa bisa ditulis di kolom komentar video ini sop ya untuk total supply dari token ini sebesar 1 kuatriliun dan lumayan untuk holdernya sudah 2.900 bentar lagi menjadi 3000 holder dengan token yang masih baru launch sekitar tiga hari ini lumayan besar juga ya perkembangannya gue kita balik ke websitenya disini untuk itu fiturnya token ini adalah token meme ya kemudian disini ada diva defy kemudian nft play to earn gaming ya kemudian ada cat swap juga nanti dan jika kita lihat dari fitur ya dari roadmapnya ini kemungkinan ada project realnya juga nanti kedepan untuk token ini dimana disini ada ditulis ada e-commerce marketplace kemudian wocommerce plugin plus walet nah ini ada waletnya juga nanti sop ya semoga saja sesuai dengan apa yang ditulis untuk token ini ini teman-teman bisa lihat disini get commerce plugin wocommerce kemudian ada soviet itu enable online payment ada mayor e-commerce platform kemudian disini ada cat e-commerce store ya ini menarik ya jadi kedepan mungkin ini ada project real dari token ini ya kemudian disini ada swap cat ini swap ya ini mantap ya kalau ada seperti ini kalau bisa diwujudkan sesuai dengan apa yang ditulis di webnya ya kemudian disini cat nft marketplace juga next disini ada cat wallet ya kemudian disini yang hobi stocking melakukan stocking juga disini ada cat inu stocking kemudian disini ada cat fairstock shiba inu v2a game ya kemudian cat merchandise store ya jadi kalau dilihat dari apa yang ditulis disini ini kemungkinan ada proyek-proyek real nantinya kedepannya akan digarap oleh token ini sop ya semoga saja sesuai dengan apa yang ada ditulis di websitenya ini kemudian disini kita lihat token omitnya untuk 10% take on all transaction kemudian 5% untuk cat inu reward 3% marketing and buyback 2% untuk lock kita keliquidity nya ya bagaimana cara beli token ini teman-teman bisa beli untuk saat ini sudah list di pancake swap ya dan koin di teman-teman bisa cek dan ini adalah roadmapnya untuk tahap ini masih sampai sini sekitar sini mungkin sop ya karena untuk cmc dan Queen Giko ini belum kita coba lihat saja langsung di poin ya untuk berapa hari token ini baik ini di time frame satu jam kita coba rubah ke time frame satu harian untuk mengetahui berapa lama sudah di list di sudah di launch ya untuk token ini ya ini seperti teman-teman yang lihat di sini eh ini baru ada tiga candle yang artinya baru tiga hari jalannya untuk token ini jadi masih sangat-sangat baru token ini dan kemungkinan prediksi saya jika token ini benar-benar sesuai proyeknya se ketika di list di koin Giko dan koin market cap tentu akan menambah kepercayaan bagi para investor dan memungkinkan token ini untuk bisa naik lagi sob ya gimana untuk saat ini kalau kita lihat di time frame satu jam ini lagi mengalami koreksi ya setelah mengalami kenaikan yang lumayan tinggi untuk token ini teman-teman bisa lihat ini pucuk campi di sini dan ini sekarang lagi koreksi di tingkat seperti ini ya dan jika promonya bagus ya untuk dep ini kemungkinan juga holdernya akan bertambah ya mengakibatkan harga token akan naik ya untuk token ini kemudian kita coba cek di info ya total supply satu kuat triliun dan market capnya untuk tiga hari lumayan ya sudah mencapai dua juta enam ratus dollar sob ya untuk market capnya jadi ini lumayan besar juga Oke demikian saja mungkin review dari token cap ini semoga bermanfaat dan tetap di or ya sebelum eksekusi dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini happy earning brother selamat menikmati